Pada umumnya banyak masyarakat yang menganggap GERD dengan penyakit emah sama Padahal keduanya tidak sama loh tribunas Meskipun keduanya menyerang lambung GERD ini merupakan disebabkan oleh karena adanya reflux asam lambung di kerongkongan Dikutip dari Tribun Health GERD atau gastroesophage reflux di asus ini terjadi karena hanya sampai lambung saja Apabila asam lambung naik ke kerongkongan Karena suatu hal akibatnya menimbulkan gejala-gejala GERD Berbeda dengan penyakit mahlut tribunas Meskipun keduanya menyerang lambung Mah ini adalah peradangan di bagian lambung Penyakit mahl ini lebih ke lambung Namun penyakit GERD lebih ke kerongkongan atau daerah dada keluhannya Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit GERD Di antaranya pola makan yang tidak benar Pola makan yang berlebihan atau makanan yang mengandung kafein tinggi Dan makanan yang tinggi lemak Yang kedua adalah merokok Rokok juga mengaruhi sting finger di kerongkongan dan lambung Pada kerongkongan dan lambung terdapat klep yang berfungsi untuk mencegah naiknya asam lambung Pada pasien yang merokok, klep meronggar hingga asam lambung bisa naik Yang ketiga adalah kegemukan atau obesitas Pola makan yang langsung terlalu banyak memicu timbulnya GERD Yang terlahir adalah langsung mengambil posisi tidur setelah makan Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan Dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton